PANGKALAN UTAMA TENIAL 7 KUPANG Pangkalan utama TENIAL 7 KUPANG, LANTAMAL 7 KUPANG menggelar lomba kejuaraan renang dan selam yang diikuti oleh 281 atlet, 236 putra, dan 45 putri. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberingati Hari Dharma Samudera ke-61 Tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di kolam renang Tirto Sagoro 07 Lantamal 7 KUPANG, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Sabtu, 14 Januari 2023 Pantauan pos-kupang.com, kegiatan tersebut dibuka oleh Komandan Pangkalan Utama TENI Angkatan Laut atau DEN Lantamal 7, DEN Lantamal Kupang, Laksamana Pertama, Laksma, TNI Dr. Heribertus Yudowar Sono yang ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon. Ketua Panitia Penyelenggara Lomba Kejuaraan Renang dan Selam dan Lantamal 7 KUP, Kolonel Laut Dahana Ali Perkasa mengatakan bahwa lomba renang dan selam dilaksanakan untuk mengembangkan olahraga perairan serta mencetak atlet-atlet bagi masyarakat Provinsi NTT. Dengan memberdayakan segala kemampuan dan potensi yang ada mulai dari prajurit TNI, Polri, mahasiswa, pelajar dan masyarakat, sehingga terwujudnya penyelenggaraan kejuaraan renang dan selam yang berkelanjutan di wilayah NTT. Selain itu, juga untuk memelopori kegiatan olahraga perairan yang merupakan bagian dari program posi tahunan dan membentuk kepengurusan posi NTT guna berpartisipasi dalam event PON tahun 2024 mendatang. Ia mengatakan, kelas yang dilombakan diantaranya, Renang Militer Putra 50 meter, Renang Militer Putri 50 meter, Renang Gaya Dada Putra 50 meter, Renang Gaya Dada Putri 50 meter. Selain itu, Renang Gaya Bebas Putra 100 meter, Renang Gaya Bebas Putri 100 meter, Renang Militer Putra 400 meter laut, Renang Militer Putri 400 meter laut, Vim Swimming Putra 2000 Meter Laut, Vim Swimming Putri 2000 Meter Laut, Selam Oba Putra M Course, Selam Oba Putri M Course. Dikatakan Kolonel Ali Perkasa, jumlah peserta lomba yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, ada 281 atlet yang terdiri dari 236 atlet putra dan 45 atlet putri yang digelar selama dua hari, yakni Sabtu 14 Januari 2023, Lomba Renang, dan Minggu 15 Januari 2023, Lomba Selam. Ia juga mengatakan bahwa seluruh peserta lomba akan mendapatkan piagam peserta dan pemenang lomba masing-masing nomor akan diberikan penghargaan berupa medali, piagam juara dan uang pembinaan. Terima kasih telah menonton!